Halo semuanya, nama saya Ari Apeni, saya disini membuat sebuah pengagaman itu untuk mencari nilai energi mekanik. Nah, agar kita lebih jelas tentang pengagaman yang saya buat, saya sudah membuatkan podcast-nya. Di sini, dimulai dengan Start, lalu berlanjutkan dengan B-nya, besar B-nya itu dapat tetapkan 95.8, kita masukkan inputnya, inputnya itu adalah M, P, dan H. Lalu, kita proses dari input-nya, menjadi E, P, dan E, K, dengan 2 musik P sama dengan M kali G kali H, E, K sama dengan H kali M kali B kuadrat. Energi mekaniknya, kalau dengan E, P, tambah E, K. Lalu kita print, nilai E, P, E, K, dan E, M. Lalu, proses berakhir. Kalau dilihat dari proses yang sudah saya buat di sini, di sini prosesnya itu berhubungan. Tidak ada penurunan antara dua pilihan, seperti dari input-nya ini akan dipilih. Jika dia lebih besar atau dia lebih kecil, dia akan mempunyai komosososan yang berbeda. Jadi di sini, atau bentuk kuping, jadi setelah ingin berakhir, ini bakal kembali ke awal lagi. Tapi kalau dilihat dari sini, input-nya itu berhubungan, jadi sebutnya tadi setelah ingin. Kita lihat, dia setelah pox-nya. Pertama, kita buat work-nya dulu. Work-nya itu input studio-nya. Input studio-nya itu apa sih? Input studio-nya itu adalah menyimpan fungsi-fungsi input atau output. Jadi, untuk membuat pengugaman ini, agar kode-kode program yang sudah kita buat dan berjalan, kita menggunakan keyword input studio-h, yaitu untuk menyimpan fungsi-fungsi input atau output. Kemudian lanjut, kita ada keyword yang kedua, yaitu input mode-h. Part-h itu keyword yang ada di input mode-h ini menyimpan fungsi-fungsi matematika. Nah, di input-un kita fungsi matematikannya ada epe, kita mencari epe-nya nih. Ini kali g kali h, kita mencari eka, ini kali ko, kali c, pada per 2. Sebenarnya, saya sudah mencoba ketika matka ini sudah digunakan untuk mencari epe-nya sendiri. Hasil yang ditulakan dari epe-nya ini sama dengan kita menghitung dengan manual. Namun, ketika epe-nya sendiri, epe-nya sendiri di kode pengugaman ini tidak bisa dikuliskan seperti yang kode set yang sudah saya buat, seperti ini. Setengah kali M kali fake wadah, tidak bisa menggunakan fake wadah seperti ini. Dia harus menggunakan ko. Ko itu, kita tarik power. Nah, disini, ko. Kita juga tidak boleh menuliskan seperti tidak diperbolehkan untuk epe-nya kali M kali fake wadah. Seperti ini, kita menggunakan pangkat itu seperti ini. Namun, disini tidak diperbolehkan. Kita menggunakan kali M kali fake wadah. Di sini, ada N kali faux power epe. Dua pangkatnya ini ada dua kali pangkatnya. Kemudian, kalau kita masukkan yang tadi ini, akan terjadi error. lanjut. Disini, ada in mind. Tadi, in mind itu fungsi mind awal dari sebelum kita menguliskan kode-kode programnya ini kita menggunakan in mind. Di desktop process ini menggunakan in mind. Kayak fake. Ngomong ada beberapa compiler sendiri ini menggunakan kode-kode programnya. Dan di deskripsi ini menggunakan in mind. Dan di nge-top di awal ini menggunakan kotak kurung ke awal. Di awal dan akhir. Untuk menggunakan posisinya sudah selesai. Disini, di buru-buru ini ini kita tuliskan komentar-komentar. Jadi, kalau misalnya kita sudah menguliskan membuat membuat sebuah pemegaman itu akan lebih baik kita menggunakan komentar. Supaya, jika kita ingin menggunakan pemegaman yang sudah kita buat lagi, kita tidak bingung dengan produk program yang sudah kita buat. Jadi, dibuat komentarnya. Dan, komentar ini tidak akan berpengaruh kita lihat ke run yang dihasilkan dari tampilannya sendiri. Lanjut, kita printf ini. Kita kita tampilkan di rumah- rumah. Perusahaan program ini dibuat oleh apriani. Ini ada slash n slash n Maksudnya apa sih slash n slash n Maksudnya itu slash n sendiri kita enter dari program ini kita enter sebelum ada ini kita enter Nah, nanti bakalan seperti ini kalau misalkan kita kita enter program ini maka dia akan nyambung jadi sebelumnya sama dengan yang printf yang ini kita lihat sebentar sebelumnya kita lihat ini ada code code maksudnya seperti ini apa sih kita menjadi klasik variable yang kita gunakan variablenya sendiri ada m fp ek m p g dan lainnya nah lihat disini ketika tadi kita kasih slash n slash n nah disini dia bakalan enter dan disini kita lihat kita tidak mau slash n slash n maksud selain kita bilang enter dia akan printf ini akan ada di sebelah sini jadi sampai informasinya termur seperti ini jadi karena kirain informasinya kita menggunakan ini slice n slice n nah kita di plot itu kita menikmahkan karya 2 yang akan digunakan pn ep ek m c b dan h jadi di plotnya sendiri jadi dari input yang kita masukkan ini berupa bilangan yang menggunakan koma tapi jika bilangan itu dalam untuk decimal atau dalam untuk bilangan bulat kita menggunakan int int lanjut kita screen ini kita screen ini screen nah untuk memudahkan ini kita masukkan perangan agar m nya itu yang dimasukkan itu tidak salah input yang dimasukkan kami sendiri kan kita masukkan dalam satuan program jadi ketika inputnya itu dalam input program kita harus konfensikan dulu dari gram itu ke kilogram dengan kaya nya juga kan nya juga lanjut ini ketetapannya b nya itu 9,8 jangan lupa disini saat kita membuat produk program sendiri harus kita menemukan titik koma di dalam fungsi menu ini ini harus musimnya setelah kurung ke awal dan sebelum kurung ke awal maunya musimnya musim main ini harus ada titik koma lanjut nah ini kita disini masukkan m kita kita masukkan m m misalnya baru keluar 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 nah m yang kita masukkan ini akan kita scan m scan s itu apa sih scan s itu kita meminta nilai yang dimasukkan oleh research jadi ketika kita masukkan 20 nah 20 nah 20 ini sebagai M maka sebenarnya seperti ini scan f persen f f f apa f f f f f itu dalam bentuk koma kapita ketika bentuknya pulangan bulat dia persen d lombor lombor jadi dia persen d dan yang dimasukkan kita masukkan tadi itu sebagai nilai n kita masukkan kalau ini 3 d nya 2 nah kita ini sama seperti tadi ini 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 maksudnya f sama n kali kita lihat dari m yang di sini lagi disini 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 nah disini prinx ini kita harus menjual karena kita ingin mendapatkan hasil disini kita harus menjual menggunakan f 2 f f f f f yang disini harus disini kansumkan tidak boleh seperti ini kalau seperti ini kan kita hanya kita sudah perlu menuliskan seperti ini kalau disini kita mendapatkan nilai FB ini kan dari jadi kita harus menuliskan koma FB dan ini kalau di sini kalau di sini persen 22F persen 22F ini maksudnya hanya ada 2 angka di belakang koma ini ada 2 angka di belakang koma ini ada 2 angka di belakang koma kekuannya ini n kali n kali kekuatan per 2 ini sama dengan kalau misalnya kita coba ini akhirnya kita lihat di epnya saya lihat ini bisa dilihat nah kita akan kebetulan kebetulan di sini nilai dari epnya sendiri bilangan bulat jadi tidak masalah namun kalau misalnya dalam bentuk koma-koma yang banyak nilai nilai epnya ini akan akan punya koma yang banyak nah di sini tidak tadi misalnya kita 2,3 5 tadi yang sudah kita lihatkan sudah kita komentalkan nilai jadi ini nilai dari m yang dari input yang di koma-koma m yang dari sudah seperti ini oke itu saya semuanya sudah selesai buat terima kasih selamat menikmati